Intro Kedamaian di tanah Papua punya siapa? Sering kita bertanya, siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah para penegak hukum? Atau pemerintah? Atau masyarakat? Atau mungkin kita semua? Sekarang kita mencari siapa yang dizalahkan untuk segala kerusakan ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk semua kesedihan, bahkan harapan mereka? Korps Brigadi Mobil, salah satu bagian dari tubuh institusi Polri. Kami berusaha bertindak dan dituntut sesuai dengan bersudur. Tetapi kami mempertahankan pendekatan persuasif dan humanis. Sebagai tolak ukur kami dalam bertindak. Kehadiran berimob di tanah Papua, Indonesia. Sebagai wujud panggilan jiwa akan sebuah tanggung jawab. Banyak yang menganggap kami musuh. Banyak yang menatap kami dengan kebencian. Saat kami bertindak lembut, kami dianggap lemah. Padahal mereka tak pernah sadar bahwa kami juga Indonesia sama-sama menginginkan keadilan tetap terjaga di republik ini tanpa mengesampingkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian, apa yang harus kami lakukan? Pura-pura tidak sadar dengan semua ini. Pura-pura merupakan tugas tanggung jawab kami. Kalau memang kita yang harus bertanggung jawab, bukankah itu berarti kamu, dia, mereka, kita semua sama-sama punya tanggung jawab yang sama? Mari, mulai detik ini. Kita sama-sama saling memberikan senyuman. Menyampingkan ketersinggungan dengan memaafkan. Jangan mudah terhasut oleh provokasi yang murah yang dapat memecah belah persaudaran kita. Mari, kita bersama memulai kembali membangun tanah Papua bersama. Kami, Kops Brigade Mobil, selalu ada demi kedamaian di tanah Papua, Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.